Intro Disebutkan Tentang Afatulmal Wafawaiduhu Bahayanya Harta Dan faedahnya harta Harta yang dimiliki Oleh seseorang Setelah kemarin disebutkan Bahwa Banyak riwayat Dari hadisnya Nabi Ayat Al-Quran Perkataan Ulama Di dalam celahan Mencintai harta Dan mereka Justru menunjukkan kepada kita Hinanya Harta Karena di dalam harta Itu mengandung Faedah Juga Mengandung Malapetaka Karena itu Rasul mengatakan Ni'mal malu salih Lirajulis salih Sebaik-baik Harta yang Baik Itu Terletak pada orang yang baik Tepat Sasaran Itu harta yang Itu harta yang Yang baik Ada faedahnya Juga ada Malapetakanya Karena itu Dikatakan oleh Imam Ghazali Annal mala Mislu hayatin Fihasumun Watilyakun Harta itu Ibarat ular Yang di dalam ular Ada bisa Yang membunuh Juga ada penawarnya Mungkin kita tahunya Kalau ular itu Hanya Memiliki bisa Padahal Untuk Menghentikan Bisanya ular Yang menggunakan Penawar Yang dari ular itu juga Maka Orang yang tahu Bahaya Daripada Harta Dan Faedahnya Baginya Akan mudah Untuk Menghindari Keburukan Malapetakanya Dan bisa Mengambil Keuntungan Dari Manfaat Atau Faedahnya Ada pun Faedahnya Itu terbagi Menjadi dua Terbagi Urusan Tentang Duniawi Juga Tergantung Juga bisa Menjadi Keuntungan Secara Dinia Agama Jadi Secara Duniawi Bisa Menguntungkan Juga Bisa Menguntungkan Dalam Agama Ada pun Keuntungan Duniawi Ini Tidak perlu Dibahas Karena Orang Semuanya Sudah Tahu Kalau Orang Memiliki Harta Bisa Menggunakan Untuk Kepentingannya Keinginannya Mau Punya Uang Pengen Beli Mobil Bisa Pengen Apa Transportasi Lebih Cepat Kalau Naik Mobil Ke Jakarta Jauh Bisa Naik Sahawat Lebih Cepat Ini Keuntungan Duniawi Bagi Yang Memiliki Harta Ada pun Keuntungan Faedah Ukrawi Itu Ada Beberapa Ada Beberapa Macem Disebutkan Fatan Hasiru Jami Uhafi Salah Sati An Wa Terbagi Menjadi Tiga Macem Kalau Digariskan Secara Global Yang Pertama An Yunfi Qahu Ala Nafsi Ya Infakan Untuk Dirinya Sendiri Lah Menginfakan Untuk Dirinya Sendiri Adakalanya Itu Di dalam Ibadah Atau Yang Membantu Menjalankan Ibadah Kalau Dalam Ibadah Jelas Seperti Apa Kita Sholat Butuh Menutup Awrat Butuh Menggunakan Air Lah Kita Gunakan Harta Ini Untuk Membeli Pakaian Menutup Awrat Atau Untuk Membeli Air Kalau Sama Sekarang Lebih Banyak Orang Membayar Listrik Agar Bisa Punya Air Ini Namanya Uangnya Untuk Ibadah Atau Untuk Sedekah Zakat Dan Misalnya Juga Untuk Memberikan Kepada Kerabat Termasuk Memberikan Kepada Kerabat Ada Yang Untuk Membantu Dalam Ibadah Seperti Apa Seperti Digunakan Untuk Makan Beli Makanan Yang Fungsi Makanannya Untuk Memberikan Kekuatan Biar Mampu Untuk Melakukan Ibadah Laper Sangat Laper Dia Mau Sholat Kalau Dia Langsung Sholat Dengan Saat Perut Keroncongan Maka Untuk Hudurul Galap Hadir Hati Di Dalam Sholat Sulit Banyaknya Melayang Apalagi Sampai Tercium Aroma Makanan Misalnya Mambu Suku Buli Sholat Ini Enak Ganggu Ngerusak Maka Dia Membeli Makan Makan Ini Harta Yang Digunakan Untuk Menginfakkan Dirinya Sendiri Yang Fungsinya Membantu Ibadahnya Begitu Begitu Juga Tempat Tinggal Untuk Istirahat Karena Kita Manusia Biasa Butuh Untuk Istirahat Lah Kita Membeli Perabotan Untuk Istirahat Itu Juga Sama Tapi Duduk Turut Tok Wis Turun Di Oma Pengajian Turum Maneng Duduk Ya Istirahat Hanya Di Rumah Istirahat Hanya Di Rumah Atau Juga Bensin Sama Kita Gak Mungkin Bisa Berangkat Kalau Gak Ada Bensin Pemanah Si Ngom Atau Kalau Dulu Jauh Dekat Tidak Menghalangi Untuk Menghadir Majelis Kalau Sepeda Motor Melaku Kalau Sekarang Manja Kalau Sepeda Motor Gak Bu Udhan Tak Budal Padah Hutan Banyu Gak Bu Gak Budal Apalagi Gak Gak Sepeda Motor Wis Bas Salam Alasan Gak Ada Sepeda Motor Jauh Rumah Saya Sahabat Nabi Itu Dari Madinah Ke Mesir Jalan Kaki Nabi Muhammad Itu Dari Mekah Ke Madinah Jalan Kaki Jalan Kaki Bukan Naik Kendaraan Jalan Kaki Terkadang Naik Ontah Wis Gak Usah Soro-soro Sepeda Pancal Wis Kan Insyaallah Sepeda Pancal Kan Gak Mahal Dan Gak Bensin Bensin Paling Bensin Yang Weteng Gak Gak Bensin Kira Gelen Gimana Tengok Ngorong Mancal Lapo Hadir Majlis Gak Mungkin Gak Gawesan Masya Allah Tutup Pandaan Tutup Pasuruan Tutup Surabaya Gawesan Pengajian Gak Ceritanya Pengajian Aku Sepeda Pengajian Bensin Kecuali Apa Wis Kadung Gak Enak Awak Kabotan Ngurus Nambil Olahraga Terpaksa Bukan Bukan Ikhlas Karena Memang Wis Walaupun Anak Sepeda Motor Peda Pancar Tetap Berangkat Atau Menikah Menikah Juga Membantu Untuk Ibadah Tentunya Kalau Dengan Niat-niat Yang Baik Karena Nikah Itu Pada Hakikatnya Hukum Aslinya Adalah Mubah Hukum Aslinya Nikah Itu Adalah Mubah Karena Terus Makan Manis Tato Amin Kumul Ba Ata Faliyyata Zawwaj Fa Inna U Agad Dulil Hukum Asalnya Mubah Luh Katanya Sunnah Sunnah Rasulullah Sunnah Disitu Adalah Cara Hidupnya Rasulullah Rasulullah Itu Menikah Maka Mengikuti Rasulullah Itu Adalah Anjuran Tapi Hukum Asalnya Kalau Kita Belajar Fikih Hukum Asalnya Nikah Mubah Ini Perbuatan Mubah Tapi Bisa Membantu Kita Ibadah Mengapa Kalau Orang Tidak Menikah Kalau Orang Tidak Menikah Ketok Sebab Tidak Ada Pelampiah Pelampiasan Walaupun Orang Yang Sudah Menikah Kalau Kelihatan Orang Cantik Terpengaruh Tapi Di rumah Dilampias Joko Haram Pelampiasannya Haram Tidak 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 Untuk Meringankan Menikah Ini Membantu Untuk Ibadah Uang Yang Digunakan Untuk Menikah Itu Juga Sama Fungsinya Ibadah Fungsinya Ibadah Itu Dinafkakan Untuk Dirinya Sendiri Sehingga Hal itu Bisa Membuat Hati Tenang Tidak Apa Tidak Terganggu Dengan Urusan-urusan Duniawi Yang Kedua Diinfakan Atau Ditesrifkan Kepada Orang Lain Seperti Untuk Sodako Untuk Menjaga Martabat Membayar Pelayan Dan Semisalnya Jelas Yang Digunakan Untuk Sedekah Maka Pahalanya Sudah Sering Dikita Dengarkan Ya Minimal Minimal Keuntungan Orang Yang Bersedekah Harta Yang Dikeluarkan Untuk Sedekah Itu Bisa Memadamkan Murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada kalanya Dikeluarkan Untuk Muru'ah Menjaga Martabat Menjaga Martabat Nah Ini Biasa Digunakan Untuk Memberikan Hadiah Kepada Orang-orang Mulia Kepada Orang-orang Kaya Kita Berikan Kepada Mereka Ini Namanya Muru'ah Untuk Menjaga Kehormatan Menjaga Kehormatan Yang Ketiga Macemnya Keuntungan Untuk Memiliki Harta Memiliki Harta Yaitu Sesuatu Yang Tidak Dikeluarkan Dari Harta Kepada Perorangan Sesuatu Yang Tidak Diberikan Kepada Perorangan Tapi Kemanfaatan Dari Harta Itu Bisa Dirasakan Oleh Orang Banyak Dia Keluarkan Hartanya Dia Infakan Hartanya Bukan Untuk Dirinya Juga Bukan Untuk Perorangan Masing-masing Sedekah Hadiah Bukan Digunakan Untuk Yang Kemanfaatannya Umum Seperti apa Kabina Ilma Sajid Bangun Bangun Masjid Bangun Pondok Rumah-rumah Untuk Orang-orang Sakit Rumah Janda Dan Semisalnya Yang Bisa Kemanfaatannya Itu Merata Baik Yang Kaya Ataupun Miskin Mereka Mendapatkan Kemanfaatannya Dan Di Antaranya Juga Bisa Menjadi Hasil Panen Kelak Di Hari Kiamat Yang Tidak Akan Berhenti Yang Dikatakan Al-Jahriah Bayangkan Bangun Bondok Atau Madrasah Atau Masjid Ketika Misalkan Ada Orang Kita Contohkan Masjid Misalkan Orang Satu Sholat Itu Yang Mewakufkan Atau Yang Membantu Untuk Pembangunan Itu Mereka Mendapatkan Pahalanya Orang Yang Sholat Disitu Kalau Dia Baca Al-Quran Disitu Mendapatkan Pahalanya Juga Terus Mengalir Demikian Bangun Bondok Sampai Keluar Satu Santri Yang Bisa Bermanfaatkan Jangan Kita Bahas Ribuan Santri Satu Santri Keluar Dari Bondok Tersebut Yang Juga Bisa Memiliki Manfaat Dia Mondok Disini Dari Mana Dari Amerika Misalkan Dapat Ilmu Dapat Manfaat Dia Ajarkan Di Amerika Setiap Orang Di Amerika Yang Mendapatkan Manfaat Mungkin Ada Yang Dari Kafir Masuk Islam Misalkan Itu Orang Yang Membantu Dalam Pembangunan Atau Yang Memberikan Tanah Untuk Diwakafkan Itu Juga Mendapatkan Pahalanya Ibarat Terkadang Orang Itu Bodoh Gak Ngerti Ilmu Gak Ngerti Ilmu Tapi Dia Karena Punya Harta Memiliki Keuntungan Bisa Seperti Orang Yang Berilmu Gak Pernah Ngajar Gak Pernah Dengan Apa Ini Membantu Ulama Membantu Orang Orang Soleh Untuk Mengajarkan Ilmunya Membagi Ilmunya Membangun Madrasah Juga Sama Satu Anak Yang Dari Gak Bisa Membaca Al-Quran Sampai Bisa Membaca Al-Quran Yang Asinya Gak Ngerti Fateha Sampai Ngerti Fateha Gak Ngerti Sholat Sampai Ngerti Sholat Dipakai Lu Itu Orang Yang Membantu Setiap Waktu Orang Orang Anak Itu Yang Gak Bisa Sholat Kemudian Sholat Yang Gak Bisa Ngaji Bisa Ngaji Kan Gak Mungkin Ditinggal Sama Segali Al-Quran Walaupun Al-Quran Gak Pernah Dibaca Ditaruh Tapi Baca Al-Quran Gak Pernah Ditinggal Kenapa Misalkan Gak Gelam Sholat Blas Tahlilan Gak Oh Tahlilan Baca Yasin Gak Baca Fatiha Gak Baca Lu Dapat Baca Kulal Dapat Walaupun Gak Tahu Sholat Yang Tahu Mengaji Di Madrasa Misalnya Gak Sholat Blas Kan Banyak Umat Islam Seperti Itu Kan Tapi Tahlilan Melok Gak Tahu Sholat Tahlilan Melok Dia Bisa Ngaji Kenapa Dulu Ngaji Di Madrasa Itu Itu Dapat Pahalanya Yang Nyumbang Yang Bantu Gak Akan Rugi Sama Sekali Lah Itu Manfaatnya Baik Duniawi Maupun Ukrawi Atau Dalam Segi Agama Apalagi Sebagaimana Diceritakan Ketika Orang Orang Fakir Dari Sahabatnya Nabi Mengeluh Kepada Nabi Zahabah Ahludusur Bilujur Zahabah Ahludusur Bilujur Orang Orang Kaya Sudah Mendahului Kita Dengan Banyaknya Pahala Kenapa Mereka Puasa Kita Puasa Mereka Juga Puasa Kita Sholat Mereka Juga Sholat Tapi Mereka Bisa Berhaji Kita Gak Bisa Gak Punya Gak Punya Mereka Bisa Mereka Bisa Sedekah Mereka Bisa Itu Karena Memiliki Harta Ini Yang Orang Orang Yang Hartanya Digunakan Untuk Saudako Untuk Membantu Fukor Untuk Menggunakan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mengeluh Para Orang Orang Fakir Walaupun Mendapatkan Solusi Dari Rabbi Sallallahu Alayhi Sallam Bagi Orang Orang Yang Tidak Memilikinya Tapi Menunjukkan Disini Kemanfaatan Memiliki Harta Tapi Gak Usah Dikejar Aku Ngontak Soge Cik Iso Nyubang Gak Perlu Nabi Gak 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 Itu Sudah Takdir Allah Kita Kaya Atau Gak Itu Sudah Takdir Allah Walaupun Kerja Apa Adanya Kadang Mek Di omadok Nyekelah Bingin Tapi Milyarder Kan Kenapa Kerja Online Bisa Gak Usah Ngoyo Ngoyo Kerja Kerja Itu Ajaran Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam Tapi Untuk Aku Suki Sotako Aku Suki Sotako Akhir Biasa Kalau Kamu Ditadirkan Kaya Sudah Bakal Kaya Walaupun Kamu Biasa Tapi Kalau Orang Yang Sudah Terlanjur Kaya Terlanjur Kaya Hartanya Gunakan Untuk Yang Memberikan Manfaat Baik Untuk Dirinya Ataupun Untuk Yang Lain Dalam Beribadah Untuk Pribadi Atau Untuk Membantu Ibadah Ibadah Yang Ada Pun Malapetaka Bahayanya Maka Sama Ada Yang Dalam Segi Agama Ada Dalam Segi Duniawi Dalam Segi Agama Harta Itu Bisa Mengantarkan Orang Ada Ada Tiga Bahaya Dalam Agama Ada Tiga Ataupun Dalam Duniawi Tidak Perlu Disebutkan Sama Dengan Keuntungannya Harta Yang Di dalam Urusan Duniawi Ini Bisa Digunakan Untuk Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Sama Sekali Bahayanya Sampai Gara-gara Harta Bunuh-bunuhan Ayah Ayahnya Meninggal Punya Harta Warisan Banyak Anak Tukaran Tukaran Rebutan Wah Aku Yang Kakek Aku Yang Tue Lupa Dengan Ayat Al-Gur'an Ajaran Untuk Pembagian Warisan Dan Yang Lain Sebagain Sampai Terjadian Saling Membunuh Karena Harta Ini Termasuk Afad Secara Duniawi Secara Ukrawi Harta Itu Bisa Yang Pertama Mengantarkan Orang Kedalam Kemaksiatan Karena Manusia Pada Wataknya Memiliki Keinginan Yang Harus Dituntaskan Ya Lah Dengan Adanya Harta Yang Ia Miliki Harta Tersebut Bisa Menarik Orangnya Untuk Melakukan Kemaksiatan Kita Ini Watak Watak Kita Kan Ingin Sesuatu Yang Enak Ingin Sesuatu Yang Enak Walaupun Terkadang Secara Nyata Asalnya Enggak Enak Logika Logika Ini Menurut Orang-orang Yang mengatakan Rokok Itu Makru Iya Menurut Orang-orang Yang mengatakan Rokok Itu Makru Rokok Itu Menurut Mereka Enak Logika Oppo Enak Enyedot Asep Logika Kita Sudah Oppo Enak Enyedot Asep Itu Apa Enaknya Kan Enggak Masuk Akal Tapi Mereka Merasakan Enak Sabu-sabu Ganja Khomer Oppo Enak Enggak Ada Semuanya Enggak Ada Yang Enak Tapi Itu Hal Yang Membuat Orang Nyandui Sehingga Mereka Mengatakan Enak Padahal Secara Doher Itu Sudah Enggak Enak Kalau Kita Tanya Kepada Pelaku Pelaku Itu Pelaku Pelaku Pecandu Khomer Pecandu Apa Narkoba Dan Semisalnya Suruh Jujur Dalam Hatinya Mereka Bakal Ngomong Enggak Enak Pasti Mereka Ngomong Enggak Tapi Kalau Ngomong Wah Enak Itu Tingkat Kecil TK Dalam Masalah 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 Masih TK Kalau Yang Sudah Wah Ahlinya Mereka Bakal Mengatakan Sebetulnya Enggak Enak Tapi Karena Sudah Ketagihan Enggak Bisa Kita Hindari Kalau Kita Berhenti Kita Merasa Sakit Percandu Percandu Narkoba Semuanya Seperti Zina Apa Enak Kayak Enak Bayar Dilutuk Mari Bayar Dilutuk Mari Coba Rabi Kan Bisa Selama Lamanya Tapi Orang Melih Banyaknya Jajan Ini Syahwat Lah Kalau Enggak Ada Harta Bisa Menjalankan Itu Enggak Bisa Enggak Jadi Semuanya Enggak Akal Jadi Kalau Enggak Ada Apa Apa Begini Bahasai Uang Ini Kan Duit Enggak Ada Uang Enggak Jadi Semuanya Yang Membantu Orang Untuk Melakukan Itu Semua Harta Uang Yang Kedua Keburukan Malapetakanya Yaitu Untuk Foya Foya Dalam Hal-hal Yang Mubah Digunakan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Mubah Yang Harusnya Cukup Dengan Seadanya Pakaian Ini Sarung Harus Merek Termahal Sekiranya Gak Ongkeblas Harganya 2 juta 3 juta Kayopo Kan Tujuannya Pakaian Nutup Aurot Gak Perlu Mahal Mahal Yang Sekiranya Pokok Nyaman Dipakai Selesai Ya Harga 50 70 Cukup Gak Perlu Pakai Yang 2 juta 3 juta Gak Lali Sedinorong Dino Rusu Diumba Podoy Kecuali Kalo Orang Yang Hatinya Gak Gak Cinta Dunia Gak Cinta Dunia Lung Guni Gak Sarung Regot Lung Juta Petang Juta Ambil Sarung Seket Tew Podo Kalo Kita Gak Sarung Larang Gak Gak Tepak Nodisi Gak Gak Bebas Bebas Aman Apalagi Perokok Perokok Gak Sarung Larang Larang Gak Pemar Gak Seperti Itu Ini Buat Apa Makan Kalo Kita Makan Dengan Satu Lau Cukup Kenapa Harus Dua Macem Masaan Masa Oh Petang Macem Sao Ma Wong Telu Om Bapad Lapo Satu Macem Dihabiskan Selesai Ini Afad Keburukan Yang dihasilkan Dari Punyanya Harta Secukupnya Sayyidina Omar bin Khotob Sayyidina Omar bin Khotob Menjadi Khalifah Pemimpin Kalo presiden Kan satu negara Kalo Khalifah Di zaman itu Ya negara Islam Dari Hijaz Yaman Kemudian Syam Iraq Kemudian Mesir Negara-negara Islam ini Pemimpinnya Sayyidina Omar Itu Sayyidina Omar Pernah Tanya Kepada Hudhaifah Ibn Yaman Salah Satu Sahabat Nabi Yang dikatakan Sohib Usir Rasulullah Yang bisa Membedakan Tanda-tanda Orang Munafik Itu Tanya Eh Hudhaifah Apa Perbuatan Yang gak layak Aku lakukan Dalam Kehidupanku Ini Jadi Kepingin Tahu Keburukannya Katanya Hudhaifah Gak ada Kecuali Dua Salah satunya Apa Kecuali Dua hal Yang pertama Kamu punya Dua pakaian Dalam Sehari Pagi Dan Malam Kita ini Lihat lemari Lemari itu Tingkatnya Empat Full Kabe Tiga Kapan Lihat Kekanggu Belas Uswelek Usm Bulak Baru Diwalik Misalkan Kamu Dikasih Yang Bulak Bulak Gelam Tak Api Kan Harusnya Kalau Yang Bagus Kasihkan Orang Sebagaimana Kamu Senang Dikasih Yang Bagus Seperti Ketika Setiap Hari Raya Bagi-bagi Sarung Hari Raya Ada Orang Hari Raya Berangkat Ada Orang Yang Butuh Sarung Karena Tidak Punya Sarung Baru Pulang Yang Baru Dikasihkan Orang Pakai Sarung Yang Lama Lalu Kita Dikasihkan Sarung Singelawas Anggap Penanyar Beliau Enggak Dikasihkan Yang Baru Beliau Pakai Yang Yang Lama Laini Amir Dikatakan Kamu Punya Dua Pakaian Dalam Sehari Tidak Pantes Katanya Katanya Imam Hudaifah Bin Yaman Tidak Pantes Berarti Kita Lebih Gak Pantes Kita Ini Orang Biasa Gak Punya Ilmu Pakai Api Api Paling Paling Tidak Kita Misalnya Untuk Satu Pekan Satu Pekan Untuk Satu Pekan Itu Ada Itu Cukup Sebetulnya Apa Jika Gopo Gopo Umba Umba Sebab Daerah Kita Ini Daerah Lembab Kalau Satina Omar Di Mekah Masih Masih Suasananya Kering Cepat Kering Kalau Panas Panas Walaupun Musim Dingin Juga Cepat Kering Masuk Akal Kalau Kita Karena Di Indonesia Ini Misalnya Mek Lurut Tidak Garing Di Umba Apa Mana Kita Ini Tipe Kompros Sampai Lebus Kecut Akhir Tukuh Minyak Padahal Sedihkan Minyak Murah Tidak Tukuh Setina Omar Dikatakan Seperti Itu Kamu Punya Dua Bagian Kemudian Aku Dengar Engkau Ini Dalam Satu Kalau Bahasa Kita Satu Piring Ada Dua Lauk Ibaratnya Tempe Ada Dajar Jagung Atau Tempe Atau Tentelor Ayam Ambil Daging Misalkan Ayam Sama Tempe Misalkan Atau Daging Dengan Apa Dua Lauk Diprotes Di Warang Engkar Kita Tuku Pecel Tempe Bagedel Tau Bali Dadar Jagung Ditambahi Iwa Peye Seko Jagung Yang Tempe Dadar Jagung Iwa Asin Kerawanan Tambah Menjeng Sian Ya Apa Pak Karu Karuan Ini Pemimpin Seperti itu Sifatnya Ini Kan Kita Termasuk Orang Yang Foya Foya Ini Bukti Kalau Makanya Ikuti Seperti Satina Umar Apa Adanya Di Misalnya Mulai Ada Apa Gak Iwa Esian Ada Segodok Ya Mampu 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 Lek Tahu Mondok Insya Allah Mampu Yang ketiga Ini Yang Hampir Hampir Tidak Pernah Terlewatkan Dari Seseorang Pun Orang Yang memiliki Harta Pasti Akan Terjadi Hal Ini Yaitu Membuat Ia Lupa Untuk Membuat Apa Memperbaiki Hartanya Apa Dia Memperbaiki Hartanya Meningkatkan Keuangannya Ekonominya Sehingga Hal tersebut Membuatnya Lupa Dari Ingat Kepada Allah Maksudnya Apa Kerjaannya Ya Berskira Ini Meningkat Dibikirkan Dikaji Dihitung Diperkirakan Berhari Hari Gak Berangkat Ngaji Gak Taklim Sholat Gak Karu-karuan Semuanya Lupa Tentang Allah Lupa Sibuk Dengan Harta Sesuai Dengan Ayat Al-Quran Jalun Latul Hihim Tijaratun Walabay'un Antik Kalau orang Soleh Mereka Tidak Lupa Dengan Perdagangannya Dengan Jual belinya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'arah Tapi Kebanyakan Orang Sebaliknya Karena itu Dikatakan Dijalun Kata-katanya Nakiroh Pakai Jama' Tapi Menunjukkan Al-Qalil Ada Beberapa Orang Soleh Yang Mereka Tidak Akan Terganggu Tidak Akan Lupa Dari Zikir Kepada Allah Gara-gara Perdagangan Atau Jual beli Atau Harta Mau Umumnya Orang Wish 16 Apalagi Sik Tengah-tengah Ngitung Kerumazan Dike Nah Aku Tidak Tutup Nose Kan Gitu Ya Transaksi Ini Kabar Kuk Jadi Jual beli Tanah Transaksi Ini Jampitu Isu Dendi Bangsal Padahal Seru Jampitu Wah Ya Tinggal Eh Ya Apa Tinggal Transaksi Ini Tinggal Transaksi Ini Apa Tinggal Taklim Ini Gita Untuk Menjaga Keuangan Ini Hampir Semua Orang Mendapatkannya Karena Itu Jangan Sampai Kita Termakan Oleh Harta Harta Yang Kita Miliki Kita Tahu Oh Ini Madrotnya Seperti Ini Hindari Boleh Kita Memiliki Harta Tapi Hindari Oh Mana Faedahnya Ini Kejar Kejar Faedahnya Faedahnya Untuk Ibadah Kita Dan Yang Membantu Ibadah Kita Serta Yang Digunakan Untuk Orang Lain Seperti Sedekah Atau Hadiah Atau Diberikan Untuk Kemanfaatan Yang Umum Seperti Bangun Masjid Pondok Madrasah Dan Misalnya Bahayanya Kita Hindari Ini Berarti Kita Termasuk Orang Yang Soleh Ni'mal Malu Soleh Soleh Wallahu Yaminan Khud Yaminan An An Sabilin Nakibina Khud Al-Fatihah 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 Al-Fatihah